Oke sekarang kita akan masuk cara instalasi WAM Nah disini saya sudah menyediakan Versi 32 bit dan 64 bit Dan yang akan kita install adalah versi 64 bit Kita buka Nah setelah itu akan keluar seperti ini ya Kita next Pilih I accept the agreement Next kembali Pada destination location atau destination folder Biarkan saja seperti ini Kita next Ini kita bisa checklist ya Dua-duanya Kita next kembali Kita pilih install Kita tunggu sampai benar-benar selesai Mungkin akan memakan waktu cukup lama Nah Pada default browser Kita lewati saja ya Atau kita skip saja Kita dengan cara pilih cancel Setelah itu akan keluar seperti ini ya Ada logo WAM Nah pada bagian mail parameters Kita biarkan saja seperti ini Dan tidak usah diubah-ubah Nah kita next kembali Setelah itu Ini bisa kita checklist atau uncheck ya Kita checklist saja Setelah itu kita pilih finish Terlihat ya di sini Ada logo WAM Ada icon WAM Sekian dari saya Dan terima kasih Terima kasih telah menonton